Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat-sahabat semuanya Bertemu dengan saya Amir Han Di Amir Han Official Youtube Channel Dan kita akan membahas Hal-hal berkaitan dengan pendidikan Ekonomi, politik, sosial Dan budaya Tentunya juga kita akan membahas Isu-isu yang sedang hangat di tingkat nasional Dan untuk sahabat-sahabat semuanya Untuk edisi pertama Video Youtube saya ini Kita akan membahas tentang Keterampilan berbicara Dan juga apa itu debat Berbahasa Indonesia Tapi sebelum kita Lebih lanjut teman-teman Jangan lupa untuk beri like Kemudian beri komen Di kolom komentar kita Lalu subscribe pastinya Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya Sahabat-sahabat semuanya Tentunya sudah tidak asing lagi Dengan namanya Keterampilan berbicara Dimana-mana sekarang orang berbicara Dimana-mana ketika ingin bekerja pun Yang dibutuhkan adalah Kemampuan berbicara Terlebih lagi ketika misalnya Teman-teman masih kuliah Yang dibutuhkan juga Keterampilan berbicara Bagaimana meyakinkan orang Saat ada diskusi Dan bagaimana bersosialisasi di masyarakat pun Adalah yang dibutuhkan Keterampilan berbicara Kita akan gue pas tuntas pada edisi pertama ini Teman-teman semuanya Berkaitan dengan Maraknya globalisasi Yang justru Semakin menuntut kita Untuk memiliki skill Nah salah satu opsi Yang dapat kita pilih adalah Dengan memiliki kompetensi Keterampilan berbicara Ketika kita memiliki hal tersebut Justru Kita akan memiliki nilai lebih Karena apa Orang-orang Yang memiliki kemampuan berbicara Lebih ketimbang orang lainnya Justru akan memiliki kesempatan Yang lebih pula Dalam hal apapun Bagi terpekerjaan Maupun hal-hal prestasi lainnya Itulah yang harus teman-teman ketahui Lantas Sebenarnya Apa saja yang kita butuhkan Untuk bisa Terampil dalam berbicara Nah disini yang pertama adalah Teman-teman harus memiliki keberanian Beranian apa itu kan Nah Keberanian pertama adalah Teman-teman harus berani Dalam meyakinkan diri Bahwa saya bisa untuk berbicara Dengan baik kepada orang lain Sehingga Orang yang menerima Permas dari kita juga yakin Apa yang disampaikan adalah Suatu fakta Itu yang pertama harus Teman-teman lakukan Keberanian dulu Kalahkan diri teman-teman terlebih dulu Karena Banyak sekali Orang-orang justru Yang takut Untuk mencoba Padahal sebenarnya Setiap manusia itu bisa Untuk memiliki Keterampilan dalam berbicara Tapi karena keberaniannya kurang Karena lebih tinggi Rasa takutnya Dan rasa malunya Justru ini yang harus Teman-teman hindari Kuatkan tekan Keberanian Dan cobalah Untuk selalu Memberikan Hal-hal positif pada diri Saya bisa Saya bisa Dan pasti bisa Ini tentunya harus Teman-teman pahami Keberanian adalah Yang pertama kali Lalu Timbul pertanyaan berikutnya Yang kedua Apa? Setelah kita punya keberanian Apa yang harus kita miliki Supaya terampil dalam berbicara? Nah yang kedua Teman-teman harus punya Atau sahabat-sahabat semuanya Harus miliki Wawasan Wawasan apakah itu? Tentunya adalah Tentang pengetahuan Baik itu hal apapun Yang terkait dengan diri teman-teman Dengan keseharian Dengan pendidikan Yang teman-teman tempuh Juga sesuaikan Dengan perkembangan zaman Yang sudah ada Banyak sekali Era globalisasi Dan dimanapun berada Setiap insan Sudah memiliki Gawainya masing-masing Ataupun sudah memiliki Handphone Yang mana ia genggam Setiap harinya Karena tapi Ketika tidak dipergunakan Yang baik Justru itu Akan membuat kita Menjadi Mengarah Padahal hal negatif Nah justru Hal terbaik adalah Ketika kita Sebagai orang yang ingin Terampil berbicara Kita juga justru Menambahkan Yang namanya Wawasan kita Kita bisa mencari Informasi di jurnal Yang ada di internet Kita juga bisa Menonton youtube yang ada Kemudian juga bisa Untuk diskusi di grup WA Dan juga instagram Dan lain sebagai Social media Sangat banyak sekali Platform-papun sekarang ini Menyediakan Jasa-jasa diskusi Oleh karena itu Memang teman-teman Teman-teman terus gali Kalau saya Menerapkan yang namanya One day one journal Jadi teman-teman Jangan lupa Perbarui Buat bacaan Supaya apa Dengan buat bacaan tersebut Kita senantiasa Mengikuti Perkembangan zaman Yang semakin dinamis Nah ketika kita Telat saja Untuk membaca Artinya Kita menjadi manusia Yang tertinggal Oleh karena itu Wawasan sangat penting Selain kita punya Kemudian yang punya wawasan Nah ini tentunya Harus teman-teman Kuasai terlebih dahulu Dan semoga Teman-teman juga bisa Menerapkan bahwa Satu hari Satu jurnal Adalah salah satu Bentuk upaya kita Untuk Mengimplementasikan Pengetahuan yang sudah ada Sangat banyak sekali Sangat mudah dicari Di internet Dan semuanya terkait Adalah kemauan atau tidaknya Menambah wawasan itu Kalau kita sudah punya wawasan Ada pertanyaan-pertanyaan Yang masuk kepada kita Kita akan dengan mudahnya Menjawab sesuai fakta Jadi tidak ada lagi Menurut saya Seperti ini ya Tidak ada Nah kenapa saya buat Youtube ini Saya ingin membangkitkan Semangat teman-teman semuanya Bahwa Berliterasi itu Sangat penting Agar kita Mampu menjawab Tantangan di masa depan Yang sangat kompleks sekali Oleh karena itu Memang Saya sarankan Pendidikan itu Pasti diiringi Yang namanya wawasan Dan pengetahuan teknologi Dari mana didapat Dari mencari Dicari di mana ya Sosial media sangat banyak Nah teman-teman semuanya Pun sahabat-sahabat Dimana pun berada Setelah kita punya keberanian Kita punya wawasan Kita juga tentunya Dituntut untuk Senantiasa melakukan praktik Praktik seperti apa kak itu Nah teman-teman Pertama Teman-teman bisa Ambil catatan Ataupun coretan-coretan Di kertas Teman-teman Dengan punya tekat keberanian Lalu tuliskan wawasan Yang sudah teman-teman Baca tadi Dengan berliterasi Tuliskan di kertas Poin penapa saja kak itu Dan lalu teman-teman Ucapkan Hal terbaik adalah Mengucapkannya Teman-teman di depan kaca Ketika apa Ketika teman-teman bisa melihat langsung Dengan gayanya teman-teman Dengan gestor Dengan vokal yang ada Teman-teman akan menilai diri sendiri Bahwa Apa kekurangan Nah itu cara pertama Lalu cara kedua adalah Mempraktikannya dengan merekam Ketika teman-teman merekam Suatu video Teman-teman berbicara Teman-teman bisa memutar kembali Dan melihat Kekurangan-kekurangannya juga Itu akan lebih efektif Lalu Cara efektif ketiga adalah Dengan cara diskusi Bersama kelompok Banyak sekali orang-orang Zaman sekarang ini justru Dengan kesibukan Di handphone-nya masing-masing Justru lupa untuk diskusi Dengan kelompok yang ada Dan bahkan Hal terbaik menurut saya Pribadi dengan pengalaman Saya justru mendapatkan Keterampilan berbicara Justru dalam hal kelompok Nah ketika kita berbicara Di suatu organisasi misalnya Ataupun di kelas Ketika ada Diskusi Lalu kita menyampaikan informasi Dan orang lain juga Kita dapat bertukar informasi yang ada Dan itulah yang menentukan Wawasan kita tadi Kita sampaikan Ketika orang bisa menerima dengan baik Artinya Kita sudah menjadi Seorang pembicara yang baik Nah teman-teman semuanya Saya sarankan Carilah teman diskusi yang baik Dan siapapun bisa menjadi teman Anda Dan tentunya Dengan hal itulah Kita bisa Memperlancar Dan juga Bisa mengatasi Ketidakbisaan kita Dalam hal berbicara Justru mampu berbicara Di hal layak umum Dan semoga teman-teman Bisa mencobanya di rumah Dan ketika teman-teman ingin mencobanya Jangan lupa Nantinya Ditandai saya Di instagram Amirhan.sh Teman-teman bisa Untuk menandai saya Lalu saya akan Unggah kembali Dan teman-teman Akan melihat Sejauh mana Perkembangan Kemampuan berbicara Teman-teman tersebut Ini baru kita bahas Tentang Ketelampuan berbicara Kemudian teman-teman semuanya Kita akan masuk kepada Pembahasan yang sangat berbiasa Yaitu Debat berbahasa Indonesia Tapi sebelum Jauh melangkah Sebelum kita lanjut Pada next video Teman-teman Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Lalu tekan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan informasi Video-video berikutnya Lalu teman-teman Jangan lupa untuk share Ke teman-teman lainnya Supaya mereka juga mampu Dan juga dapat Informasi terbaru Terkait Dunia perdebatan Dan Pada era sekarang ini Kita akan bahas Yang namanya Debat berbahasa Indonesia Saya garis bawah Yalah Debat berbahasa Indonesia Dan juga Bagaimana upaya kita Mencintai dan mempertabatkan Bahasa Indonesia Teman-teman semuanya Perlu diketahui bahwa Debat itu adalah Menurut Saya Sesuai pengalaman Yang sudah saya Memiliki Dengan sekian tahun Mulai dari saya SOTA Saya kuliah Hingga lulus Dan sekarang Menjadi seorang Juri debat Debat itu Bisa saya simpulkan Adalah penyampaian argumentasi Yang melakukan oleh Seorang Maupun klontop Tergantung jenis Debat yang diikut Teman-teman semuanya Bahwa Debat itu Adalah hal-hal Penyampaian Yang berkaitan dengan data-data ilmiah Data yang berkaitan dengan jurnal Dari buku Pendapat tokoh Serta instansi Pemerintahan Maupun muswasta Yang kredibel Dalam berikan informasi Sehingga memang Debat tidak hanya Melulu menurut Opini kita semata Dan justru Adalah Suatu bentuk Fakta Dan yang terpenting Adalah Dalam debat Kita harus mengetahui Analisis Sangat penting Dalam perdebatan itu Itulah yang dimakan Sehingga memang Kita mampu Mecahkan satu permasalahan Nah Kita akan bahas Ada apa saja Dalam debat Debat itu terdiri Dari siapa saja Nah Tadi saya katakan Individu atau kelompok Biasanya Individu Ada juga debat persorangan Mampu debat kelompok Biasanya Ada tim pro Dan juga tim kontra Atau Tim yang setuju Akan Apa Mosi Jadi kita berdebat Itu adalah emosi Judul Atau tema Yang diberikan Oleh panitia Dan itu Yang akan diperdebatkan Baik itu tim pro Maupun tim kontra Tim pro Saya akan bahas Sekilas Tim pro adalah Orang Atau tim Yang setuju Akan Permasalahan Yang diberikan Contohnya adalah Kita bahas Misalnya Hakuman mati Bagi Pelaku korupsi Nah Kita sebagai tim pro Harus menyetujunya Berikan alasannya Kenapa Terbelakangnya Kenapa Alasan kita Undang-undang Jurnal Buku-buku Pendapat toko Dan juga Hal-hal yang berkaitan Yang justru Mendorong Posisikan Posisikan kita Sebagai tim pro Nah Ketika kita di tim kontra Artinya kita Sebagai tim yang Tidak menyetujui Akan Mosi perdebatan Kita akan Membantah Seluruh argumentasi Dari tim lawan Dan ini akan Lebih baik Dengan menggunakan Data dan contoh Yang sesuai Saya katakan tadi Jurnal Dan juga Buku-buku Para toko Dan juga Instanis Perintah Persuasata Yang Mempunyai Kompetensi Pada bidang ini Kemudian teman-teman Semuanya Di dalam debat Teman-teman Akan justru Menyai pola pikir Yang kritis Teman-teman Akan punya pola pikir Yang justru Teman-teman Asah setiap harinya Karena apa Seorang debaters Apalagi debater Bahasa Indonesia Teman-teman Pertama Tentunya akan Menambah Kosa kata baru Dengan bahan bacaan Tadi Wawasan yang luas Teman-teman Juga akan dituntut Untuk Menghapal Berapa kosa kata Yang ada di Kapas besar Bahasa Indonesia Dan justru Kita sebagai orang Indonesia Mencintai Yang namanya Bahasa Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2009 Tentang bahasa Bendera Lagu kebangsaan Dan juga Simbol-simbol Yang berkaitan Dengan kenegaraan Kita Indonesia Dan juga hal ini Sesuai dengan Sumpah pemuda Butir ketiga Kita menghitung tinggi Bahasa persatuan Bahasa Indonesia Jadi Debat merupakan Salah satu media Bagi kita Untuk memertabatkan Bahasa Indonesia Oleh karena itu Memang Dalam dunia perdebatan Bahasa Indonesia Yang dibutuhkan Adalah suatu fakta Bukan menurut Argumentasi Anda Tidak cukup Anda Punya logika Tapi Anda tidak punya data Makanya dalam debat Kak Debat itu sebenarnya Hanya bertikai saja kan Menurut saya A, B, C, D, F, G Tidak Tapi debat itu Justru Kita analisis Kasus permasalahannya Lalu nantinya Kita di ujung Perdebatan Beri solusi Ya Dan nanti Saya akan lebih Bahas tentang Tim pro Maupun tim kontra Apa sebenarnya peran Ada pembicara pertama Kedua Ketiga Dan juga Bicara kesimpulan Akan kita bahas Pada video-video berikutnya Oleh karena itu Memang tetap Selalu ikuti Channel Youtube Merhan Official ini Jangan lupa subscribe Dan juga bunyikan Lonceng notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan informasi Terkait Al-hal pendidikan Ekonomik politik Dan juga Isu-isu nasional Yang masih hangat Pada saat sekarang ini Jadi teman-teman semuanya Mari ikuti Lemba-lemba debat Supaya pak Keterampuan berbicara tadi Justru teman-teman Bisa untuk Memberikan dampak positif Pada diri Ternyata saya sudah punya prestasi Dalam debat Dan semua Yang saya sampaikan lah Sesuai dengan pengalaman saya Saya di debat itu Mulai SMA Ya Saya dari kelas 1 Kelas 10 ya SMA Hingga saya lulus Kelas 3 Lalu saya kuliah Saya mulai ikut debat lagi Dan dengan debat Teman-teman semuanya Ketahui bahwa Kita bisa berprestasi Membanggakan kedua orang tua Tidak hanya semata-mata Dengan materi Tapi dengan debat Saya bisa membanggakan Kedua orang tua Karena apa Prestasi orang tua juga akan Meningkatkan berajaan mereka Di tengah-tengah masyarakat Karena Kita sebagai anak Tentunya Ketika kita Berhasil dalam pendidikan Orang tua juga kita Yang akan bangga Oleh karena itu memang Debat menurut saya Salah satu opsi teman-teman semuanya Untuk meningkatkan Ketahuan berbicara Dan juga prestasi Nah Lantas sebenarnya Debat itu kita akan Ngapain aja Nah Tapi teman-teman tetap ya Kita akan bahas pada video-video berikutnya Terkait Lebih kompleks Terkait perdebatan Tapi memang disini Kita akan berikan informasi Hal-hal Yang berkaitan Biasanya Debat perbahasa Indonesia Yang pasti adalah Teman-teman Tetap perbanyak Literasinya Lalu teman-teman Coba untuk praktik Dan juga ikuti Komunitas-komunitas yang ada Kebetulan juga Kita punya Forum Debat Rial Teman-teman bisa Cek Instagramnya Di Atforumdebatrial Sembakan foundernya Dan Teman-teman yang ingin bergabung Silah untuk Direct Messenger Ataupun Langsung DM saja Adminnya disana Ada komunikasi nanti Lalu teman-teman Kita akan latih Seperti apa Menjadi suam debat Itu salah satu opsi Dan juga banyak Teman-teman Di kampus teman-teman Tentunya Punya Wadah yang tepat Untuk pengembangan Potensi debat Jadi tidak hanya Yang ada Satu tempat Tapi teman-teman bisa Untuk Senantiasa Menambah wawasan tersebut Dan jangan lupa juga Kita juga punya Yang namanya Social Media Di Instagram Banyak sekali Ataupun di WA Ada diskusi online Teman-teman ikuti itu Diskusi daring Sangat luar biasa Bagi pertumbuhan Semangat perdebatan Nah teman-teman semuanya Dalam dunia debat Apa sih sebenarnya Yang kita cari Selain kita punya prestasi Segala macamnya Dan sebenarnya adalah Saya bisa berbicara Seperti ini Justru saya katakan Ketika saya Senantiasa ikut debat Saya hampir 7 tahun Saya debat 3 tahun Jadi Seorang debater Di SOTA Lalu 3 tahun juga Saya di perkuliahan Karena selus 3,5 tahun Lalu teman-teman juga Saya menjadi juri Sampai sekarang ini Dan banyak orang-orang Yang sudah dilatih Dan satu kebanggaan adalah Ketika debat itu Kita bisa Memberikan ilmu Pengertaan kita punya Kepada orang lain Dan itu adalah Ketika mereka Jauh lebih baik Daripada kita Itu adalah Punya kepuasan tersendiri Ternyata Mereka lebih hebat dari kita Kita berarti Sukses mendidik mereka Bukan soal materi saja Yang kita butuhkan Tapi soal bagaimana Ilmu yang kita punya Tidak hanya melekat Pada diri kita Kan tapi mari kita berbagi Karena dengan berbagi Semua kebaikan pasti akan Kembali kepada diri kita Teman-teman semuanya Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Mari kita bangun channel dengan baik Kita edukasi masyarakat Satu hal lagi Saya ingin katakan Debat berbahasa Indonesia Adalah Debat dengan menyampaikan Data-data ilmiah Undang-undang Dan hal-hal lainnya Siapa bilang Undang-undang Tidak bisa diperdebatkan Kita bukan perdebatkan Soal undang-undangnya Tapi bagaimana Apakah sudah diimplementasikan Kadang-kadang atau tidak Teman-teman Jangan lupa Hirarki perundangan itu ada Jadi banyak pertanyaan muncul Kak Bukannya undang-undang Tidak dapat diperdebatkan Itu ada hal yang justru Kurang tepat Jadi undang-undang Bisa kita perdebatkan Karena Sesedengah undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan perundangan Nah itu ada hirarkinya Ada undang-undang Dasar 45 Ya ada Keritapan MPR Ada undang-undang Garing Porpu Kemudian juga Ada PP Ada Perpas Ada Perda Dan teman-teman ingat Ketika argumentasi kita Jauh lebih tinggi Itu ada asas yang berlaku Bahwasannya Akumat lebih tinggi Akan menyampingkan Hukum yang lebih rendah Dan itu jangan teman-teman Lupa Dan juga Ada hukum yang khusus Akan menyampingkan Hukum yang umum Itu juga harus teman-teman pahami Jadi memang Soal berdebat itu Teman-teman bisa menggunakan data Ya Itu yang perlu saya sampaikan Pada video Kesempatan kali ini Dan semoga video ini Bisa menampat Pada kita semua Dan jika Anda ingin Berbagi informasi Jangan lupa Share ke teman-teman lainnya Agar mereka dapatkan Wawasan yang sama dengan kita Berbagi Menginspirasi Agar menjadi orang Yang terdidik Bagi negeri Itu adalah pesan Bagi video kita Saat sekarang ini Teman-teman semuanya Sampai jumpa Untuk video berikutnya Jangan lupa Sekali lagi Beri like Comment Apa video kita selanjutnya Lalu subscribe Dan share ke teman-teman Kalian sebanyak-banyaknya Terima kasih Rasakan Pikirkan Lalu lakukan tindakan Itu adalah hal yang utama Bagi teman-teman semuanya Dan ketika teman-teman bisa Melihkan rasa Berpikir dengan baik Lalu merasakan dengan baik pula Lalu lakukan dengan aksi yang nyata Sehingga tidak hanya Omong kata belaka Oleh karena itu Memang saya Amir Han Mengajak teman-teman semuanya Untuk selalu Dalam hal meningkatkan Kemampuan kita berbicara Dan tentunya Berliterasi Oleh karena itu Mari kita Sama-sama belajar Guna menjadi manusia Yang lebih baik Sampai jumpa Di video berikutnya